Informasi lainnya, tanamkan sikap profesional dan disiplin sejak dini. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti melarang para pemain yang makan makanan tidak sehat. Bima bahkan siap memberikan sanksi dan denda bagi pemain yang bandel. Timnas Indonesia U16 kini tengah menjalani pemusatan latihan di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Jawa Barat 20 hingga 29 September. Seperti biasa, pelatih Bima Sakti menerapkan aturan ketat kepada anak asuhnya, termasuk soal asupan makanan. Pemain diwajibkan melahap makanan sesuai yang disediakan tim pelatih lewat konsultasi dengan ahli jizi PSSI. Hal ini dilakukan untuk membiasakan pesepak bola sejak dini untuk profesional. Sebelumnya sempat ramai di media sosial sejumlah pemain senior melahap makanan tidak sehat. Ini dikhawatirkan akan mengganggu kondisi fisik dan performa pemain di lapangan. Untuk anak asuhnya Bima bersikap tegas, bahkan ada denda yang dijatuhkan kepada pemain yang bandel. Yang pasti yang lebih berminyak-minyak, goreng-gorengan. Jadi mereka akan kena denda 100 ribu. Yang ini sebenarnya bukan melihat denda banyak atau kecilnya, tapi yang pasti kita memberikan edukasi yang baik buat mereka. Sehingga nanti saat mereka naik ke level timnas jenjang ke 19, ke 23, mereka sudah terbiasa. Timnas Indonesia U16 saat ini tengah menjalani pelatnas dalam rangka persiapan menuju Piala Asia U16. Namun kabar terakhir AFC menunda gelaran ini hingga awal tahun 2021. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV